Ya khawatir filah ya ra'akimullah Kita harus benar-benar mengetahui permasalahan ini Dan mendalaminya, mencermatinya Karena urusannya Neraka dan syurga Walayyadzubillah aljannatu wal-nar Gak main-main Yang menyelisih akidah Nabi alaih salatu wassalam Neraka tempatnya Kulluha fin-nar 72 golongan yang ada semuanya di neraka Mungkin sebahagian dari kita Ada yang mendengarkan Syubuhat murahan Kenapa kalian ahli sunnati wal jamaah Yang katanya kalian menjunjung tinggi Hadis Nabi alaih salatu wassalam Akidah Nabi alaih salatu wassalam Atau dibahasakan dengan salafiyun Kalian berani mengkapeling-kapeling Syurga Allah subhanahu wa ta'ala Berarti 72 golongan itu Gak masuk ke dalam syurga Mereka ada di dalam neraka Yang masuk ke dalam syurga hanya kalian Syurga itu luas Seluas langit dan bumi Masa mau kalian kuasai sendiri Ini syubuhat murahan namanya Khutifillah ya ra'akumullah Orang yang berbicara dengan Pembicaraan seperti ini Orang yang membawa Dan menggerakkan lisannya Dengan syubuhat-syubuhat murahan Seperti ini Syubuhat-syubuhat murahan Seperti ini Adalah orang-orang yang jauh dari ilmu syar'i Orang-orang yang jauh dari Bimbingan Nabi alaih salatu wassalam Orang-orang yang tidak mengenal Akidah Rasulullah alaih salam Secara hakiki Kalau ada yang mengatakan demikian Tinggalkan Berarti dia seorang Mujadil Orang yang suka berdebat Nanti akan kita bahas Boko ajaran dari sunnah Nabi alaih salatu wassalam Meninggalkan perdebatan-perdebatannya Akan menjatuhkan Harga diri kita Akan memberikan peluang Untuk mereka Mengeluarkan syubuhat-syubuhatnya Kotoran-kotoran dalam fikirannya Walayyadzubillah Kalau perlu dibantah Kita sampaikan Siapa yang mengkapeling syurga Yang anda hadapi ini Wahai fulan Wahai akhi Wahai saudaraku Adalah ucapan Nabi Hati-hati anda Kalau berucap Anda menuduh bahwa Salafiyun Ahli sunnati wal jamaah Yang mengikuti Nabi alaih salatu wassalam Yang mengikuti para sahabat Nabi Radiyallahu talanhum ma'arudahum Adalah orang-orang yang mengkapelingkan Surga Allah Terlalu luas Surga Allah untuk kalian Ucapan kalian yang seperti ini Merendahkan ucapan Nabi alaih salatu wassalam Nabi alaih salatu wassalam Sendiri mengatakan Kulluha finnari illa wahida Semuanya di neraka Kecuali satu golongan Hakikatnya anda Wahai saudaraku Sedang mengatakan Nabi alaih salatu wassalam Mengkapeling-kapeling syurga Berarti anda bukan seorang Yang beradab kepada Sabda Nabi alaih salatu wassalam Hati-hati anda Bertakuan anda pada diri anda sendiri Yang anda hadapi adalah Ucapan Nabi alaih salatu wassalam Yang anda hadapi adalah Orang yang tidak mengucapkan sesuatu Kecuali Dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Jangan emosi anda Jangan kejengkelan anda Jangan kebencian anda Kepada ahlus sunnah Kepada salafiyun Lantas menjadikan anda Tidak adil dalam Bersikap Jangan Silahkan anda tidak senang Dengan salafiyun Silahkan anda tidak senang Dengan kaum wahabi Yang kalian labeli Dengan kaum wahabi Silahkan anda tidak senang Dengan orang-orang Yang berusaha Menjadi kelompok Firqotun Najiyah Tapi jangan anda Terlalu lancang Dengan Sabda Nabi anda Alaih salatu wassalam Sampaikan hal yang seperti itu Kalau memang Perlu dibantah Kalau tidak tinggal kan Ini Nabi alaih salatu wassalam Mengatakan Kulluha finari Illa wahidah Semuanya di neraka Kecuali satu golongan Berarti Nabi Yang mengkapling-kapling syurga Kok kita Yang dituduh Mengkapling-kapling syurga Keif Dari sisi mana Ahlu sunnah Mengkapling-kapling syurga Orang Ahlu sunnah itu Hanya Menukilkan Yang kalian sebut Sebagai kaum wahabi Itu hanya Menukilkan Apa yang datang Apa yang datang dari Lisan Nabi Alaih salatu wassalam Kulluha finari Illa wahidah Hadihil ummah Sataftarik Dan riwayat yang lain Sataftariku Ummati Sataftariku Hadihil ummah Terpecah belah Bukan Ahlu sunnah Yang mengkotak-kotakkan Kaum muslimin Kalau kalian menduduk Ahlu sunnah Yang mengkotak-kotakkan Kaum muslimin Hati-hati Berarti Secara sadar Atau tidak sadar Anda sedang berucap Nabi alaih salatu wassalam Yang mengkotak-kotakkan Kaum muslimin Nabi alaih salatu wassalam Yang berucap Nabi alaih salatu wassalam Yang bersabda Kenapa kita yang disalahkan Jangan kebencian kalian Terlalu Besar Terlalu menggebu-gebu Akhirnya kalian Tidak adil Dalam bersikap Akhirnya kalian Tidak adil Dalam bermuamalah Bersama kita Dan yang seterusnya Tekullah fi anfusiku Kalau kalian Tidak senang Kepada kami Kalau kalian Tidak respek Kepada kami Tidak senang Dengan ajaran-ajaran kami Dan harus Kalian bantah Bantahlah Dengan ilmiah Jangan Oh wahabi itu Sok suci Oh wahabi itu Demikian Oh wahabi itu Mengkotak-kotakkan muslimin Oh wahabi itu Tukang kapling surga Oh oh Kenapa tuduhan-tuduhan ini Keluar Kenapa Kalian harusnya sadar Apa yang disampaikan oleh Kaum wahabi Yang kalian sebut Sebagai wahabi Itu adalah Hadith nabi kalian Alayhi salatu wassalam Hati-hati Dalam berucap Hati-hati Dalam mengejek Hati-hati Dengan kebencian Yang sangat Yang ada Di dalam hati anda Koreksi coba Introveksi Jangan-jangan Hati anda Tidak senang Dengan nabi Alayhi salatu wassalam Na'udzubillah min zalik Sudah sampai kepada Derajat Kekufuran Hati-hati Itu kalau perlu Dilayani Tapi kalau tidak perlu Dilayani Maka tinggal Cukup Sampaikan hadith nabi Alayhi salatu wassalam Dia mau dengarkan Walhamdulillah Tidak mau Dia dengarkan Maka tidak ada Kewajiban bagi kita Untuk memaksa dia Lasta'alehim Bimusaitir Maka kalau sampai Subuhat Subuhat Semacam ini Sampai Menggoyahkan Akidah kita Berarti kita yang harus Introveksi diri Kalau sampai Ternyata Subuhat Murahan Semacam ini Menjadikan kita Oh iya ya Goyang Menjadikan kita Oh iya ya Kok kita ini Merasa suci sekali Kita saja Masuk surga Yang lainnya Tidak masuk surga Nah ini berarti Kita harus Mengistropeksi Diri-diri kita sendiri Berarti ada yang Bermasalah dengan Akidah kita Padahal kita Sudah mengetahui Bahwa Tidak ada Seorang pun Yang dijamin Masuk dalam surga Kecuali Ar-Rusul Sallallahu Alayhi wasallam Dan para Sahabat beliau Radiyallahu ta'ala Anhum Ardahum Sekelas Al-Imamu Ahmad Alayhi Rahmatullah Yang membuat Karya ilmiah ini Usul Sunnah Tidak bisa kita Memastikan Oh pasti beliau Sebagai Ahlul Jannah Tidak bisa Akidah Ahlul Sunnah Bukan demikian Berarti kalau kita Terpengaruh Dengan syubuhat Murahan Seperti tadi Kita harus Belajar Belajar Dan belajar lagi Kemudian Al-Imamu Al-Imamu Al-Imamu